Aduh, nyaman juga mobil ini ya Mobil boxy Tiga baris Nyaman lah Eh, sudah on Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, MG Mahfuz Di kesempatan kali ini, saya mau membahas sedikit tentang mobil ini ya Kalian udah tau lah dari pintunya mobil apa ya Ini mobil dari Honda, mobil boxy nya Honda Yang saya rasa mobil ini timeless ya Dari awal keluarnya di tahun 2009 Sampai di discontinue tahun 2015 Mobil ini tetap banyak sekali peminatnya Mobil ini, ialah mobil Honda Freed Dan Freed, dia di Indonesia ini metik semua, gak ada yang manual Apa aja sih keunggulannya mobil ini Sampai-sampai di tahun 2023 ini masih sangat banyak peminatnya Dan juga harganya yang sangat stabil gitu ya Mobil ini tahun 2011 Mobil ini tahun 2011 Mobil ini tahun 2011 Kondisinya sangat istimewa sekali Kilometer 80 ribu interiornya Kalian bisa lihat Seperti apa nanti Ini adalah Kepunyaannya trailman motor teman-teman ya Untuk kalian yang berminat Langsung aja datang ke trailman motor Berisik Ya, kalian yang berminat silahkan datang ke trailman motor Yuk, kita bahas Honda Freed Tahun 2011 PSD Oke teman-teman Menurut saya Yang pertama membuat mobil ini Dia terlihat timeless adalah bentuk Bentuk bodinya Bentuk bodinya yang boxy ini Membuat mobil ini Sedikit Apa namanya Tidak ketinggalan zaman gitu ya Dia tak lekang oleh waktu Asik Jadi mobil ini Dari tahun 2009 sampai sekarang pun Masih terlihat cantik gitu ya Bentuknya yang masih sangat Apa namanya MPV boxy compact gitu ya Dibandingkan dengan Toyota Foxy Atau dibandingkan dengan Alphard Ya, jauh sih Kalau bandingin sama Alphard ya Tapi ya Ini Mobil ini Itu terlihat sangat-sangat Timeless teman-teman Dari bodi depan Belakang Itu benar-benar Apa namanya Didesain untuk Timeless oleh Honda gitu Teman-teman Jadi Menurut saya yang pertama Membuat mobil ini Tetap stabil Yaitu karena bentuk bodinya Yang Sangat Timeless gitu ya Masih terlihat cantik gitu ya Dan kalian bisa Bayangin deh Coba Seperti Toyota Sienta Alphard Foxy Nav1 Yang boxy-boxy gitu ya Itu Bentuknya kalau boxy Ya boxy aja gitu kan Yang membedakan Mungkin hanya dari Lekukan lampu Headlamp depan Belakang Bumper Seperti itu aja Tapi kalau boxy Ya tetap boxy aja gitu Teman-teman ya Menurut saya loh ya Makanya Saya juga sangat Suka sekali Honda Freed ini Ya doain aja Supaya Kebeli untuk keluarga Sekarang Belum kebeli Oke Itu Yang pertama Oke Lalu Yang kedua Yang kedua Yaitu Bentuk dari Interior Mobil ini Ya teman-teman ya Interior mobil Honda Freed ini Sangat begitu Timeless juga Gitu ya Di Zaman dulunya Orang belum memikirkan Untuk Namanya ini Adalah Apa namanya Dashboard Table Dashboard yang Menyerupai meja Seperti ini Itu Di Zaman dulu Di tahun 2009 Itu Belum banyak Yang berpikir Bahwa ini adalah Nyaman gitu ya Dan membuat Dashboard ini Serasa sangat lega gitu ya Coba kalian lihat sendiri Coba kalian lihat sendiri Memang kalau dari Setir ya Oke lah ya Setirnya memang Seperti inilah Gitu ya Simple aja Tidak ada Tombol apapun Disini Jadi sebenarnya Ya simple Kalau untuk Setir Tapi kalau Untuk di bagian Dashboardnya ini Dia Benar-benar Enak gitu ya Rata ya Terus ini AC nya Sudah digital ya Tipenya ini Ada dua Yang ada yang Analog Yang kayak kompor gas Ada juga yang Digital ya Ini yang tipe EPSD Ya Tipe EPSD Ini yang sudah Digital gitu ya Teman-teman Disini juga sudah Sangat lengkap sekali Sangat Apa namanya Untuk pengaturan AC Yang juga sudah digital Dan juga ada Mode Ada AC on Ada rear Defogger Ada untuk front Defogger juga Ada air circulation Disini untuk off Dan sudah auto Climate gitu ya Ada temperature juga Dan ada heaternya juga Lalu untuk Transmisinya dia Automatic Conventional Sama seperti Kemuannya Honda Jazz Mungkin rasionya Yang berbeda Tapi dia Karena tidak ada Mode S Gitu ya Adanya disini Overdrive Gitu ya Ada overdrive Disini Jadi Untuk interiornya Ini enak gitu ya Terus Kepraktisannya juga Sangat Enak sekali Disini Kalau yang lapar Anak-anak lapar Mau makan Taruh disini Piringnya Bisa juga Ada juga Untuk tempat gelasnya Disini ada juga Tempat penyimpanan Kecil Dan juga Head unitnya Dibuat Seperti floating Seperti ini Di atasnya juga Masih bisa Buat naro-naro Jadi bertingkat Seperti ini Terus di bawahnya Ini lega Teman-teman Sangat lega Sekali Di belakang Ini adalah Jalurnya kosong Kalian bisa Untuk Nah apa namanya Jalan dari depan Langsung ke belakang Terus ada Handrest juga Jadi sangat Nyaman Sekali Mobil ini Untuk keluarga Apalagi Yang kalian punya Garasinya kecil Tapi pengen Punya Mobil keluarga Yang nyaman Enak Metik Ya ini Pilihannya Gitu teman-teman Ya Inilah yang Tidak dimiliki Oleh rivalnya Yaitu Honda Eh Honda lagi Toyota Sienta Ya Kepraktisan ini Yang sangat Sangat membantu Honda Freed ini Menjadi Mobil yang masih Sangat diminati Untuk tahun 2023 Ini terutama Apa namanya Kenyamanan Di dalam Kabinnya ya Tapi memang AC nya masih Single ya Masih single disini Karena Belum yang dual Disini Kalau yang Facelift Tahun 2013 Ke atas 13 14 15 Itu sudah ada AC nya 13 juga ada yang belum ada AC nya Ya 13 akhir itu yang sudah ada AC Double blower nya Seperti itu teman-teman Untuk di bagian Speedometer nya juga sudah Sangat Sangat Timeless gitu ya Lalu untuk Row keduanya juga Sangat-sangat Enak ya Lega gitu Kalian bisa Tapi kalau Jog Apa Kursi belakang Tidak diturunkan Mentong nih Segini nih Mentong gitu ya Tapi enak Nyaman disini Cuman yang sebelah kanan Aja nih Gak ada Handrest nya ya Gak ada Handrest nya Tapi sebenarnya Enak juga Disini sudah enak Kalian bisa berpegangan Disini Pokoknya luar biasa Untuk Di row keduanya juga Ini sangat lega Ya Untuk tinggi saya yang 170 cm Tadi Posisi pengemudi saya Ini Sangat enak sekali Teman-teman Ya Untuk Membuka pintunya Tinggal di giniin aja nih Dan Seperti inilah Honda Freed Ya Enak sekali Untuk di row keduanya Ya Versi Minim budget nya Dari Alphard Ya teman-teman Seperti ini Nah Ini juga nih Yang Apa namanya Lantai nya Rata dari depan Sampai belakang Ini membuat Mobil Honda Freed Ini Menjadi MPV boxy Yang Enak gitu Yang nyaman Sebenarnya Untuk jarak jauh Juga nyaman Enak sekali Ini Apa namanya Untuk Kepraktisannya Juga Di bagian belakang Ini Ya sayangnya Tidak ada Hanya ini saja Untuk kapalder Sama di bagian Pintu Nih Ya Di bagian pintu Ada satu Nih Ada satu Disini doang Habis itu Udah gak ada Headrest lagi Makanya Sebenarnya Apa namanya Sangat-sangat Disayangkan ya Gak ada Banyak Kapalder Itu doang sih Tapi kalau untuk Duduknya Ya enak ya Kepraktisannya Banyaknya Di depan Sih tadi Tapi kalau Di belakang ini Sangat enak Juga sih Sebenarnya Duduk di belakang ini Di belakang ini Sangat nyaman Enak Terus juga Bisa relax Apalagi kalau Jok belakang Diturunin Nanti kita Lihat gimana Gimana Apa namanya Untuk jok Bagian belakangnya Kalau kita turunin Kita duduk disana Masih nyaman Atau enggak Teman-teman ya Untuk di baris kedua Ini Tidak ada AC Jadi Dia hanya ada Apa namanya Hand grip aja Disini ada Hand rest Terus disini Juga ada Hand rest Di sebelah sini Yang sebelah kanan Jadi Dia untuk Sebelah penumpang kiri Adanya di kanan Penumpang kanan Adanya di kiri Tapi untuk yang Facelift Itu Dua-duanya Sudah ada Kanan dan kiri Ini Bahan Aslinya Bahannya Joknya Bahannya Fabrik Kondisi mobilnya Ini Sangat istimewa Sekali Seperti Kalau kalian yang Pengen Honda Freed Kondisi super Ya inilah Datang aja Ke train Motor Oke Itu Untuk yang Baris keduanya Nanti kita Coba Untuk yang Row Baris Ketiga Ya Teman-teman Ini Duduk di Baris Ketiganya Agak Tegak Coba Saya Atur Lagi Nah Ini Mentok Hadress Naikan Oke Nah Masih Masih Cukup Enak Teman-teman Masih Bener-bener Enak Masih Enak Enak Di belakang Untuk Ukuran Orang Dewasa Seperti Saya Yang tingginya 170 cm Yang berat Badannya 86 Jadi curhat Ya Gini Masih Ya Mentok Kalau Jok Depan Dimundurin Abis Mentok Ini Berbagi Setengah Setengah Ini Masih Agak Ya Kalau Duduknya Begini Ya Mentok Cuman Kalau Duduknya Begini Ya Masih Ada Masih Ada Sekitar Empat Jari Masih Bisa Masuk Juga Kekolong Gitu Kalau Duduknya Gini Kalau Kalian Mau Tidur Agak Susah Gini Terus Naikin Lagi Headrest Nah Lumayan Dah Sini Juga Bisa Dijadikan Sandaran Agak Enak Kalau Gini Nah Cuman Kalian Agak Mau Nyaman Agak Turun Lagi Begini Nah Baru Enak Jalan Jauh Juga Enak Teman Kemalang Ke Jawa Timur Gitu Ya Dari Jakarta Masih Nyaman Masih Enak Sekali Ada Hand Grip Kita Dapat Apa Di Belakang Dapat Hand Grip Terus Dapat Apa Lagi Disini Dapat Seat Bell Yang Modalnya Sudah Retract Juga Disini Ada Cup Holder Satu Ya Sama Speaker Ada Speaker Ada Cup Holder Satu Di Sebelah Sini Juga Ada Cup Holder Satu Sama Speaker Juga Jadi Wah Nyaman Sebenernya Untuk Honda Freed Ini Mobil Keluarga Ya Muat Bisa Situ Penumpang Belakang Ini Bisa Sangat Proporsional Sekali Belakang Ini Untuk Dijadikan Tujuh Bisa Satu Dua Tiga Empat Lima Enem Tujuh Tapi Belakang Ini Kalau Orang Dempetan Cuman Kalau Dia Kecil Kecil Yang Ukuran Berat Badannya 50kg Sampai 60kg Itu Masih Sangat Nyaman Dan Masih Sangat Enak Sekali Ya Kalau Sudah Kayak Gini Gimana Sih Kan Ini Muatan Penuh Ya Muatan Penuh Ya Tadi Kan Saya Bilang Yang Kedua Ini Dari Interior Ini Dari Interior Ini Lega Yang Apa Namanya Mobil Box Tapi Dia Bisa Mua 7 penumpang Terus Juga Bagasinya Ini Kayak Mana Kita Tinggal Lihat Aja Nanti Bagian Bagasinya Kayak Mana Tapi Kalau Udah Punya Freed Kayak Gini Ya Untuk 7 penumpang Kapan Sih Pasti Jarang Kalau Mau Empat Penumpang Sih Sangat Nyaman Sih Apalagi Jok Dinaikin Bagasinya Gede Enak Sih Ini Sebenarnya Mimpi Saya Pengen Mobil Punya Freed Gitu Ya Oke Kita Langsung Aja Cek Bagian Bagasinya Oke Kalau Tadi Sudah Bicara Interior Exterior Interior Sekarang Coba Kita Kepraktiskan Bagasinya Kalau Penumpangnya Penuh Kita Naikin Set Ada Barang Kita Ini Bagasinya Bagasinya Cukup Masih Cukup Lega Juga Kalau Ini Jok Ini Bener Bener Ditidurin Jok Ini Sampai Lebah Banyak Kayak Gini Atau Mau Agak Sedikit Tegak Dikit Nah Seperti Ini Ini Lega Teman Ini Bisa Masuk Copper Medium Satu Atau Kira-kira Bisa Masuk Dua Atau Tiga Tas Besar Ya Paling Kalau Rombongan Kayak Gini Kan Gak Terlalu Bah Kalau Dia Orang Dewasa Semua Pasti Tas Terlalu Banyak Cuma Mungkin Kalau Anak Anak Bawa Anak Anak Dia Butuh Bagasi Yang Lebih Luas Dari Ini Cuma Ini Sudah Cukup Sekali Sudah Sangat Cukup Sekali Untuk Bagasinya Bener Bener Terus Dia Juga Rata Disini Juga Bisa Dimasukin Barang Barang Kalau Yang Dia Kecil Kecil Sepatu Apa Bisa 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 Kalau Kurang Gede Tambah Aja Roofbox Ya Kalau Sudah Punya Freed Untuk Dipelihara Dijadikan Mobil Keluarga Muat Banyak Ya Udah Beliin Aja Roofbox Kan Enggak Untuk Kebut-kebutan Tapi Untuk Santai Untuk Road Trip Santai Keren Nggak Ini Adalah Salah Satu Juga Yang Buat Honda Freed Menjadi Masih Difavoritkan Untuk Tahun 2023 Menurut Saya Lalu Setelah Dia Mobil Ini Boksi Terus Bawa 7 Penumpang Bagasi Juga Ditambah Misalnya Nanti Roofbox Gimana Mesinnya Kapasitas Mesinnya Apakah Mampu Untuk Membawanya Kita Lihat Aja Di Bagian Mesin Nah Ini Dia Mesin Dari Honda Freed Honda Freed Ini Punya Mesin Persis Serupa Dengan Honda Jazz G8 Tapi Tempatnya Ruang Mesinnya Juga Sama Jadi Freed Ini Sepertinya Seperti Platformnya Honda Jazz Dia Mengambil Bagian Mesin Untuk Kabin Supaya Dia Luas Boksi Masih Luas Dalamnya Bisa Muat 7 Penumpang Itulah Kecerdikannya Mesin Ini Mengeluarkan Tendaga 118 PS Atau 120 HP Mesin Ini Sama Sebenarnya Sama Seperti Kepunyaan Honda Jazz Tapi Kenapa Di Honda Jazz Kenceng Ya Disini Lemot Karena Dia Mobil Bodinya Boksi Besar Dan Penumpangnya Juga Kalau penuh 7 Gimana Coba Enggak Berat Teman-teman Semua Jadi Banyak Sekali Honda Freed Ini Yang Di Remap Echu Segala Macem Untuk Dibuat Tarikannya Lebih ringan Dan Ini Juga Pakai Matic Konvensional Jadi Mobil Ini Wajar Kalau Dia Dibilang Boros Padahal Sebenarnya Tidak Boros Sama Seperti Honda Jazz Cuma Karena Bodinya Berat Lebih Berat Dari Honda Jazz Bobotnya Lebih Berat Penumpang Lebih Banyak Makanya Dibilang Sepertinya Sangat Boros Atau Lemot Boyo Seperti Mesin Ini Mesin Ini Sebenarnya Ya Kalau Untuk Santai Cruising Di Jalan Tol Gitu Ya Untuk Santai 80 100 Di Jalan Tol Itu Masih Sangat Enak Sekali Jadi Jangan Complain Tinggal Kalian Remap Untuk Ejun Biar Tarikannya Dibuat Sedikit Lebih Enak Jadi Honda Freed Tidak Terasa Boros Lagi Itu Aja Teman Teman Bukan Karena Lebih Boros Tapi Sebenarnya Karena Bebannya Lebih Berat Jadi Power Weight Rasionya Lebih Berat Ini Ketimbang Honda Jazz Itulah Tadi Teman Teman Mengenai Honda Freed Yang Ketiga Itu Mesin Temannya Fitur Fitur Kita Lihat Nanti Di Dalam Bagaimana Fitur Fitur Dari Semua Honda Jazz Honda Jazz Honda Freed Fitur Fiturnya Apa Aja Kapasinya Enteng Sama Kayak Punya Honda Jazz Mobilnya Super Banget Kaleng Oke teman Teman Fitur 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 Kita Kita Bisa Lihat Widometernya Sudah Futuristik Juga Dia Disitu Ada Disini Ada Untuk Bensinnya Dia Tidak Analog Tapi Sudah Digital Tapi Barnya Banyak Turunnya Tidak Cuman Satu 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 Tapi Dua Tiga Turunnya Jangan Jangan Kaget Kalau Naik Ini Lalu Disini Ada Indikator Transmisi Lalu Ada Odometer Disini 80 Ribu Kilometernya Teman Teman Luar Biasa Terus Kita Lihat Ada Apa Aja Disitu Ada Trip Terus Ada Average Kilometer Per Liter Kalian Bisa Lihat 7,2 Kilometer Per Liter Untuk Dalam Kota 154 Kilometer Range Sisa Bensin Segitu 154 Kilometer Disitu Ada Temperatur Juga Di Dalam Sini Ada Real Time Konsumsi Bahan Bakar Lalu Disini Ada Nah Itu ada RPM Ini Di Speedometernya Dari Honda Freed Untuk Bindah-bindah Untuk Nerangin Cahaya Ini Ada Di Sebelah Sini Dan Disini Untuk Pindah-pindah Odometernya Lalu Setirnya Dia Setirnya Biasa Banget Setirnya Ya Pada Zaman Itu Tapi Yang Facelift 2015 Dia Ada Steering Switch Ya Ya Dia Sudah Airbag Juga Di Bagian Sini Terus Di Sebelah Sana Juga Ada Di Bagian Penumpang Kalian Lihat Ini Yang AC Tombol AC Lalu Kita Dapat Head Unit Yang Pioneer Seperti Ini Sudah Lengkap Juga Suaranya Sudah Enak Ini Ini Sudah Dashboard Dashboard Seperti Meja Itu Lalu Untuk Membuka Bagian Sini Kita Lihat Bagian Sini Disini Ada Sudah Tombol Retract Sepion Lalu Disini Ada Untuk Membuka Pintu Dari Sini Ini Bisa Dion Kan Atau Dimatikan Itu Bisa Menutup Dan Membuka Pintu Sliding Door Dari Sini Untuk Yang Membuka Untuk Menutup Yang Bagian Kanan Ini Yang Sebagian Sebelah Kiri Lalu Dia Sudah Pakai Hand Rem Kaki Apa Si Hand Rem Tangan Rem Kaki Rem Tangan Di Kaki Lalu Dia Bagian Pintunya Ya Sini Sudah Auto Fiturnya Dia Sudah Ada Auto Di Bagian Pengemudi Auto Up Dan Auto Down Ini Auto Up Tadi Auto Down Disini Ada Cup Holder Yang Bisa Naruh Ini Satu Disini Kalau Ditumpuk Lagi Dua Tiga Empat Lima Paling Mentok Nyangkut Sama Ini Lima Bisa Yang Kecil Kecil Bisa Disini Atau Kalau Mau Dipaksain Juga Bisa Ini Kepraktisan Di Bagian Depan Di Sebelah Sana Juga Sama Ini Legak Banget Kakinya Kosong Disini Ada Bagian Yang Legak Juga Tuh Kalian Wow Bener Honda Freed Ini Fitur Di Bagian Belakang Coba Kita Lihat Di Bagian Belakang Memang Kalau AC Hanya Seperti Itu Aja Lalu Ini Untuk Unit Yang Ini Sudah Ada TV Teman Teman Nah Sudah Ada Sudah Ada TV Bisa Hidup Hidup Teman Tuh Honda The Power Of Dream Wow Ini Ini Dia Mirroring Dari Depan Kayaknya Tuh Ini Untuk Lampu Ada Juga Untuk Fiturnya Ini Lampunya Disini Lampu Kabin Yang Bagian Belakang Tuh Tidak Teman Teman Ini DVD Sendiri Karena Bisa Dimasukkan DVD Dari Samping Sini Ini Fitur Yang Ada Di Honda Freed Yang Ini Tapi Tidak Tau Kalau Kalian Tau Di Yang Lain Ini Tahun 2011 Ada Tambahan Itu Tapi Disitu Honda Ya Gitu Oke Teman Teman Itulah Tadi Pembahasan Saya Sedikit Mengenai Honda Freed Tahun 2011 Ini Kenapa Kok Di Tahun 2023 Ini Masih Sangat Banyak Peminat Dan Harganya Cenderung Stabil Untuk Kalian Yang Minat Mobil Ini Bisa Datang Laja Langsung Ke Trailman Motor Untuk Harganya Saya Belum Tahu Karena Mobil Ini Baru Datang Dan Baru Dapat Orangnya Dan Kondisinya Belum Di Apa-apain Ini Mobil Masih Dari Beli Dari Orangnya Ownernya Sudah Seperti Ini Dan Kondisinya Real Tidak Ada Tipu Tidak Ada Bohong Sangat Super Sekali Kilometer 80.000 Datang Ke Trailman Motor Yang Ada Di Jalan Murotai Kalian Bisa Cek Di Google Map Trailman Motor Nanti Saya Berikan Alamat Di Deskripsi Oke Teman Itu Pembahasannya Sekali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Youtube Saya Supaya Terus Berkembang Walaupun Pelan Tidak Apa Pelan Lama Lama Jadi Bukit Oke Teman Teman Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh MG Out Terima Tidak